Vios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Seri Puji Rahayu dari SD Negeri 02 Karangmojo, Agupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Adik-adik, pernahkah kalian berpikir mengapa kampur barus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis? Untuk memahaminya, mari kita belajar bersama Adik-adik semua, kali ini kita akan mempelajari materi perubahan wujud zat Adapun, tujuan pembelajaran kali ini adalah Adik-adik dapat mengidentifikasi perubahan wujud yang terjadi pada benda Pada pelajaran yang pernah lalu, kalian sudah mengenal wujud zat serta sifatnya Ada berapa macam wujud zat? Benar, wujud zat ada tiga Yaitu set padat, set cair, dan gas Coba perhatikan gambar berikut Setelah beberapa saat, es krim berubah menjadi cair Perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair disebut mencair Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari es? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya, air akan berubah menjadi es Perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat disebut membeku Mengapa baju basah bisa kering ketika dijemur di bawah sinar matahari? Ya, benar Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari Perubahan wujud dari zat cair menjadi gas disebut menguap Perhatikan gelas yang berisi air es Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Ya, benar Di bagian sisi luar gelas terdapat pintik-pintik air Mengapa begitu? Udara sekitarmu banyak mengandung uap air Ketika uap air bersentuhan dengan bunda-bunda yang lebih dingin Maka berubah menjadi pintik-pintik air Pintik-pintik air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas Akan tetapi berasal dari uap air di sekitarnya Perubahan wujud dari gas menjadi zat cair disebut dengan menumbun Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kabur barus? Kabur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari, di salah-salah pakaian, atau di kamar mandi Saat digunakan, kabur barus selama kelamaan mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud pada kabur barus Yaitu dari zat padat menjadi gas Ketika kabur barus berubah wujud menjadi gas Tercium bau wangi di udara Perubahan wujud dari zat padat menjadi gas disebut menyublim Taukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat Perubahan wujud benda dari gas menjadi zat padat disebut mengkristal Di negara 4 musim, kita bisa melihat kembun beku di pagi hari di musim dingin Kembun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi zat padat Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu Hal ini merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa yang harus disyukuri Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman Contoh produk makanan dan minuman yang memanfaatkan sifat perubahan wujud Yaitu es batu, agar-agar, gulali, dan es krim Contoh yang pertama adalah es batu Bahan yang digunakan untuk membuat es batu adalah air matang Cara memasaknya, air dibungkus atau diletakkan dalam wadah dan didinginkan dalam freezer lemari pendingin Di sini perubahan wujud yang terjadi adalah membeku Yaitu dari set cair menjadi set padat Contoh kedua adalah agar-agar Bahan yang digunakan agar-agar kemasan beraneka rasa Cara memasak, serbu agar-agar dilarutkan dalam air dan dimasak hingga mendidih Dengan tambahan gula atau susu kental manis atau santan Setelah mendidih, didinginkan hingga mengeras Dalam proses ini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat Sehingga perubahan wujud yang terjadi adalah membeku Contoh yang ketiga adalah gulali Bahan yang digunakan adalah gula pasir yang dilarutkan dengan air yang dimasak Ditambahkan pewarna dan sedikit perasa alami Cara memasak, dipanaskan dengan diaduk rata Setelah mendidih, didiamkan hingga mengeras Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku Contoh yang keempat adalah es krim Bahan yang digunakan Susu segar, santan atau krim, gula pasir, garam, dan es batu Cara memasak Susu segar, santan atau krim, gula pasir Didinginkan dengan es batu Dan diaduk-aduk hingga memadat Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku Untuk menguji pemahaman adik-adik semua tentang perubahan wujud set Silahkan kerjakan soal berikut ini Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!